Padinya sangat subur sekali guys, tapi jarang yang termakan atau dirusak oleh hama tikus karena memang kita sudah antisipasi ya dengan menggunakan ubat-ubatan ini kemudian kita melakukan pengeringan ya dan cara metode ini ya akan kita terangkan selanjutnya guys, check it out selamat menikmati tentang 3 cara agar padi tidak dirusak tikus ya harap teman-teman dapat menyewa hingga selesai agar tidak akan dipaham dan dapat langsung diperhatikan ke tanam padinya agar tanam padinya itu dapat memproduksi hasil panen yang melibah ya tentu ada kiat-kiat tertentu ya dan disini saya akan membahas tentang 3 cara agar padi tidak dirusak tikus sehingga nanti kita berharap tanam padi kita itu bisa menghasilkan hasil yang melibah karena anakannya jarang yang termakan oleh hama tikus dan dirusak oleh hama tikus sehingga anakannya padi ini bisa banyak ya maksimal dan dapat menghasilkan malai yang cukup banyak ya guys tapi kalau sudah dirusak oleh hama tikus itu biasanya memang tidak bisa maksimal kadang satu rumput itu tinggal 10 bahkan habis semua ya guys oke yang akan kita bahas pertama disini adalah mengeringkan lahan sawah jadi jika ada tanda-tanda penyerangan hama tikus harap teman-teman dapat melakukan pengeringan jangan dikasih air dikeringkan terlebih dahulu kemudian ketika sudah berhenti teman-teman boleh berikan air seperti ini kemudian gak usah lama-lama teman-teman boleh keringkan kembali seperti itu ya kemudian untuk solusi selanjutnya itu biasanya pada saat pengolahan lahan atau pembajakan ya pembajakan lahan itu jangan banyak gumukan ya jadi usahakan area persawan kita itu rata biasanya kalau ada gumukan itu daerah area itu yang disukai oleh hama tikus karena banyak rumput atau gulma yang tumbuh di area gumukan itu jadi pengolahan itu memang benar-benar faktor utama harus diratakan oke yang kedua itu bersihkan area sawah dari rumput dengan herbicida kauncil yang memiliki bahan aktif triafaman 100 gram per liter kemudian tefuril triamang 200 gram per liter jadi kalau kita amat-amati ketika lahan sawah itu ditumbuhi oleh rumput dan gulma biasanya tikus akan lebih suka misalnya ada rumput gundo di area persawan kita maka yang dirusak itu ya area sekitar sawah yang ditumbuhi oleh gundo itu atau rumput yang lainnya rekod atau seriwit atau putian maka dari itu teman-teman boleh basmi berantas setiap rumput yang ada dengan menggunakan pembeku kauncil ini ini adalah dari pitip bayir sangat luar biasa guys sehingga lahan sawah kita itu bersih dari rumput sehingga tidak disukai oleh amat tikus kemudian yang ketiga itu memberikan pupuk jiawang teman-teman saya berkali-kali menerangkan jiawang ini karena memang jiawang ini memiliki kalium 333 per liter kemudian silikanya 285 per liter sehingga batang padi itu bisa mengeras ya karena memiliki kalium yang sangat tinggi dari jiawang ini dan silika ini biasanya memang tidak disukai oleh amat tikus jadi padi bisa tetap subur anakan banyak tapi tidak disukai oleh amat tikus ya yang pertama itu manfaatnya dalam memperkuat batang mencegah penyakit bles tanaman tidak disukai hama ya kan termasuk amat tikus kemudian menambah pupuk pada hasil tanam anakan bisa menjadi lebih banyak seperti itu sehingga dapat memproduksi yang banyak biaya dapat kita tekan daripada kita melakukan penyiangan teman-teman boleh berikan pembeku rumput ini dengan kauncil ya sehingga tanaman pada kita itu bisa menghasilkan hasil tanase yang lebih banyak bisa mencapai 10 hingga 12 ton sehingga hasilnya sangat luar biasa dan menjadi bisnis ya guys oke guys thank you for watching and see you next time selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.